Saya lihat di sini Bundo Yasmi dari Iksa Sepuhnya Media Guru ya, di KPMN-nya, sudah bergabung ya. Bundo Yasmi, silakan saya beri kesempatan untuk Anda untuk menyapa lebaran teman-teman se-Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, kemandan, waktu yang diberikan. Terima kasih, sahabat semua, guru-guru hebat, penulis-penulis hebat dari Media Guru. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Di Sumatera Barat, awal munculnya penulis sama sejarahnya dengan yang diceritakan oleh Butet, bahwa kami dulu se-alumni, se-alumni berangkat sendiri dengan keinginan dan niat tulus ikhlas ingin belajar, menulis. Karena sadar akan kemampuan yang jauh, kemampuan yang jauh dari tidak bisa. Sekarang, Alhamdulillah, kemudian datang kembali ke sumbar, punya keyakinan diri, bahwa nenek ini saja yang tidak bisa nulis, banyak yang lebih bisa dari saya, dari Bunda, yang bisa menulis di sumbar. Kenapa mereka tidak diajak. Akhirnya diajak untuk MWC pertama, MWC kedua di Jakarta. Kemudian di Jakarta, waktu itu MWC kedua di Jakarta berhasil membawa 19 orang, pengawas, guru, dan kepala sekolah. Dan inilah pejuang-pejuang tangguh yang 19 orang inilah yang menyebarkan virus, menulis di Sumatera Barat, akhirnya ditantang oleh CEO agar Sumatera Barat coba buka MWC. Akhirnya, Alhamdulillah, dari 19 orang pejuang-pejuang tangguh ini melahirkan MWC 3 dengan 185 peserta. Dari 185 ini kemudian menyebar-menyebar, sampailah beruntun kegiatan media guru di Sumatera Barat, dan kemudian juga digawangi lagi akhir-akhir ini yang lebih intent oleh Kemenak. Nah, semuanya itu adalah bekat kerjasama yang ulet, kerjasama yang tangguh dari pejuang-pejuang guru-guru penulis Sumatera Barat yang begitu semangat, yang begitu mampu memperlihatkan bahwa mereka bisa. Dan Alhamdulillah, sampai sekarang sudah muncul ribuan penulis di Sumatera Barat. Alhamdulillah, dan terima kasih kepada guru-guru Sumatera Barat yang telah berhasil menggerakkan guru-guru lainnya menjadi guru-guru penulis yang tangguh. Begitu juga di Guru Siana, banyak guru-guru penulis di Sumatera Barat yang mengisi Guru Siana, menjawab tantangan-tantangan Guru Siana. Alhamdulillah semuanya. Dan semuanya itu adalah berkat, support, kemudian semangat dari media guru yang begitu menciptakan rasa kekeluargaan yang solid, yang tidak bisa didapatkan dari tempat lain. Sekali lagi, terima kasih guru-guru tangguh. Terima guru, terima kasih semuanya. Beratmu, kita berbersahat dari sini. Alhamdulillah. Terima kasih, Kemandan. Hanya itu mungkin dari Pak Anjirullah. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bunda Yasmi. Buat Anda yang masih baru, saya ingin bicara tentang Bunda Yasmi ini. Kalau Mbak Wiwi adalah orang Sumatera Utara pertama yang ikut pelatihan media guru. Nah, Bunda Yasmi adalah orang sumbar pertama yang ikut pelatihan di media guru. Dua danya ketemu saya di Jakarta. Tapi saya memperhatikan apa yang dilakukan oleh Bunda Yasmi. Bunda Yasmi waktu itu ikut MBJ sendirian di Batu ya, di BPM4TK PKN IPS. Nah, ada cerita dia yang sampai tidur 12 jam di bandara. Lalu itulah yang membuat saya mengubah judul bukunya beliau yang hasilnya cuma pengawas punya cerita, saya tambahin menjadi The Musban Hotel. Kisahnya itu Musola Bandara Hotel namanya. Tapi saya memerhatikan setiap, saya ketemu orang itu saya perhatikan karena kehebatan dia. Sendirian awalnya di MBJ pertama, lalu di MBJ kedua, dia sendiri nanti bisa mengajak 19 orang. Kalau ada seorang pengawas yang bisa membawa 19 orang terbang dari sumbar ke Jakarta, dia pasti punya kepemimpinan yang luar biasa. Dan saya challenge beliau, akhirnya betul para MBJ yang ketiga meledak dari 190-an di 80-an tadi, di Bukit Tinggi waktu itu ya. Dan dari mereka lah kemudian, penulis di sumbar itu meledak luar biasa sampai sekarang jumlahnya di Kulisiana itu mungkin ambil 7 ribu. Jadi Bapak Lenin, Bu, saya senang sekali bekerja dengan pemimpin-pemimpin yang seperti ini, karena beliau menggerakkan organisasi ini dari hati dan menyambung ke hati-hati yang lain. Anda yang berada di Sumatera Barat, Anda bersyukur dengan pahlawan literasi kita ini, gara-gara Bundu Yasmilah, kemudian kita berkembang di Sumatera Barat. Saya jadi mulai nangis ini, Bu, Yasmilah. Karena saya tahu tidak mudah untuk mencapai seperti ini ya.